Halo, gue Fawzan, dan ini adalah kamera digital dari Olympus, yaitu Olympus Kamedia D390. Gue baru aja beli kamera ini, dan gue akan sedikit ngebahas tentang kamera ini. Nah, pas gue dapet kamera ini, gue dapet main condition ya, yang artinya masih lumayan bagus lah. Gue dapet kamera, strap, dan kartu memory card. Nah, jenisnya ini XD ya, dan gue dapet 128 MB dari Fujifilm. Nah, enaknya kamera ini tuh, dia udah pake baterai A2, jadi gak terlalu susah lah ya nyarinya. Tapi pas gue beli, yang jual ini rekomenin pake baterai yang rechargeable, atau yang bisa di recharge, atau charge ulang. Jadi, dia langsung ngasih baterainya, ini. Lumayan lah ya, dapet baterai di kamera. Oke, kita bahas dari depan dulu deh ya. Kalau dari depan tuh tampilannya begini. Nah, kalau gue liat-liat, kamera ini emang mirip Olympus Mi 1 ya. Nah, ini Mi 1. Bukannya tuh sama, kayak gini. Cuma kalau ini di pinggir, ini di tengah. Ya, mungkin kalian tau lah ya, yang bikin gue suka itu apa. Kalau diliat dari depan itu compact banget ya. Kalau gak pakai tinggal buka. Kalau udah, nyala tutup. Nah, cara on-off kamera ini juga sama kayak Mi 1. Itu tinggal geser, dan dia akan nyala. Nah, kalau kita buka ini, disini ada keterangan, 2MP. Digital zoom. Terus, ininya, auto focus, 5mm. 1 banding 2.8. Kalau gue coba sih ya, gambarnya lumayan lah ya. Bersih. Hasilnya masih jernih gitu. Gak ada burem-burem atau apa gitu. Dan disini ada flash, dan vfinder. Nah, disini, itu tempat kameranya yang tadi yang gue tunjukin. Nah, kalau kita ke bagian atas, tombol shutter. Terus, disini ada keterangannya lagi, 2MP. Digital zoom, 2,5x. Dan ini support, quicktime, movie mode. Dan support USB juga. Tapi USB-nya tipe lama ya. Kalau di bagian kanan sini. Yang tipe lama. Terus, disini ada stripe-nya. Nah, kalau kita ke bagian kiri. Ini gue kurang ngerti juga sih. Ada video out. Dan DC in. 3,4V. Gue gak ngerti juga sih buat apa. Nah, kalau di bawah itu tempat baterai. Disini ada keterangan baterainya nih. Ini kameranya bisa menggunakan baterai apa? 2LR6 atau CR-V3X1. Nah, gitu. Cara bukannya gampang aja. Tinggal ke atas ini. Nah, gitu. Dan ini ada mount tripod. Biasa. Ada tulisan. Made in China. Olympus optical. Blablabla. Nah, kalau kita ke bagian belakang. Nah, kalau gue baca di article gitu. Yang gue bahas soal kamera ini. Kamera ini tuh paling compact ya. Untuk pemula. Jadi cocok banget. Nih, tombol-tombolnya cukup simple. Kalau yang atas ini untuk zoom. Zoom, zoom out, zoom in. Terus ini ada timer. Dan ada flash. Pengaturan flash. Terus disini ada quick view juga. Untuk melihat fotonya. Dan ini menu. Dan ini nih. LCD-nya. Ini LCD-nya sekecil gini. Ini mode ya. Dan ini ada viewfinder. Dan indikator lampu. Gitu sih. Disini ada jendolan gitu. Untuk pegangan. Ini cukup simple. Ya gitu aja sih. Nah, bentukan dari Olympus Camedia. Digital camera D390. Nah, karena belum banyak nih. Di Youtube ngebahas kamera ini. Jadi gue bahasnya deh sendiri. Kebetulan gue dapetnya kamera ini. Dan pas gue cari di Youtube. Agak jarang ya yang ngebahas kamera ini. Padahal lucu juga sih. Nah, soalnya dia ada cukup banyak sih ya. Kalau ini kan gue dapetnya D. Gue kurang tau juga sih. D itu apa. Dan yang lain yang gue lihat itu. Awalnya ada C gitu. C sekian sekian sekian. Nah, sekarang gue coba ya. Nyalain kameranya. Ini gue masukin baterainya. Nah, untuk nyalainya. Kita tinggal tarik aja. Dan dia bakal nyala. Dan ini indikatornya yang tadi gue bilang. Dia nyalain. Pencet. Click V-nya. Nah. Ini ya. Kira-kira beginilah. Ambilannya. Namanya digital jadul kan ya. Ke bagus-bagus banget. Nah, kalau kita coba ya. Ke menu. Di sini ada apa aja. Nah, kalau ke kiri. Ini buat pengaturan kualitasnya ya. Kualitas gambarnya. Semakin besar ininya. Jadi, semakin dikit juga. Kita bisa mutuanya. Jadi, gue mentokin ke HQ aja. Dan jadinya 265. Kalau kita lihat lagi. Ke atas ini buat ganti ke video. Nah, ini video. Terus ganti ke atas lagi. Itu buat foto. Nah, gitu. Langsung kita coba aja ya. Videonya. Kita langsung pencet aja. Tombol shutter-nya. Dan langsung ke mode video. Dan kalau udah. Pencet lagi shutter-nya. Dan kalau mau ngecek. Kalian tinggal. Pencet dua kali ininya. Quick View. Dan dia langsung masuk ke quick view-nya. Dan kalau mau nge-play. Kita tinggal. Movie Play. Ke atas. Movie Playback. Nah. Kayak gini. Ya, gak bagus-bagus banget lah ya. Oke. Kita balik lagi. Ke menu. Ke arah. Mode. Mode menu. Mode menu ini banyak ya pilihannya. Ini ada. Kamera. Picture. Card. Dan setup. Nah. Ya, biasalah ya. Kamera. Kamera. Dan disini ada scene-nya. Ini ada auto. Kita bisa ganti. Banyak ya mode-nya. Scene select-nya. Terus disini untuk micro kali ya. Dan ini untuk spot matter. Ini untuk exposure. Dan panorama. Kita balik ke picture. Disini ada white balance. Bisa auto. Misalnya ini. Cloud. Terus. Dan lain-lain. Terus ke card. Kita bisa. Kayak format. Format memory card. Dan ke bawah. Ke setup. Disini ada. All reset. Terus. Bahasa. Terus ada. Bunyi nih. Kalau mau di on-off. Terus. Review. File name. Terus. Pixel mapping. Dan lain-lain. Oke. Itu aja. Dari. Mode menu-nya. Terus ada mode reset. Di bawah. Reset all mode. So. Udah sih. Gitu aja. Dan disini kita. Nyoba fungsi ininya ya. Misalnya ngezoom. Nah gitu. Ini zoom out. Dan disini pengaturan flash-nya. Auto. Red eye. Fill in. Dan flash-off. Disini ada timer-nya juga. Gue belum nyoba sih timer-nya. Berapa ini. Berapa detik. Kita coba ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih 10 detik. Nah kalau kita lihat lagi. Kita pencet 2 kali. Dan ini hasilnya. Lumayan sih. Kalau gue bilang ya. Gambar ya. Nah yang mau lihat hasil-hasilnya itu bisa ke IG khusus film dan digital. Yaitu di adwixonfilm. Di Instagram. Kalian bisa cek di sana. Hasil-hasil dari foto-foto gue ya. Pakai film. Entah pakai film atau digital. Atau mirrorless. Kalian bisa cek di sana. Oke. Kayaknya itu aja sih. Oh iya. Dan kalau kalian mau minda-in file foto dari sini. Ya gampang lah ya. Kalian tinggal cari aja. USB-nya. Kabel USB. Yang tipe kayak gini. Nih. Kayak gini. Dan ada cara lain lagi. Yaitu dengan card reader. Kebetulan ini gue dapet yang bisa macem-macem nih. Banyak macemnya nih. SD. Macro. XT. MS Duo. Dan CF. Gitu lah ya. Lumayan. Murah kok. Nah oke. Itu aja dari gue. Review singkat tentang kamera digital. Limpus Camedia. Dia 390. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace. 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 selamat menikmati